di your own kita semua oke boleh t diagon section tapi ini di bahan kampan tersebut preacher Bukan acara yang hanya sekedar ndak masih kalau kita hanya berpikir di dalam saja Berkelahi di dalam saja Kapan kita akan bersaing dengan anak-anak muda demi Indonesia kami dedikasikan untuk anak-anak muda Indonesia yang membuat kita mulai dari best practice jadi kita enggak hanya sekedar bicara tentang hal-hal yang gimana sih anak muda kemudian bisa meniru sosok anak muda juga yang kemudian memberikan tegaknya saja apa yang diupayakan oleh anak muda sehingga Indonesia bisa menjadi lebih hebat di Surakarta Bapak Gibran Raka Bumi Raka kita berikan aplos Oke Mas Gibran ini kita ketemu mungkin ada 5 tahun yang lalu barangkali Mas ya dua ya memulai waktu usia 32 itu saya enggak membayangkan apa namanya apa yang mas hadapi bagaimana kemudian Mas mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang memimpin cukup banyak ASN waktu itu perangkat pemerintah dan memimpin satu kota persiapannya ada gak sih Mas ada rasa saya bisa apakah karena itu hal-hal yang biasa terjadi di anak muda ketika mau melaksanakan sebuah kerja enggak harus kerja besar kerja apa saja ya kalau saya sih santai aja sih filosofinya apa Mas filosofinya enggak punya filosofi ya memang awal saya menjabat tuh banyak banget challenge-nya ya awal menjabat langsung COVID-19 kita kan enggak menyangka ya ada COVID-19 itu kita boleh nampilin data BPS enggak boleh 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 ada datanya sudah di siapa enggak kalian harus lihat datanya ya soalnya saya nggak mau ngomong tanpa data ini dia tolong diperkecil kurang gede kurang gede dari samping sini kelihatan enggak Oh enggak ini dibacakan saja saya saya bacain ya awal saya menjabat itu pertumbuhan ekonominya minus koma 174 lalu jadi 4 persen sekarang jadi 6,25 persen itu diatas diatasnya Semarang Ibu Kota Jawa Tengah diatasnya rata-rata Jateng diatasnya rata-rata nasional dan juga pertumbuhan ekonominya diatas bahkan sebelum Solo kena COVID-19 artinya ini Solo sedang tinggi-tingginya perputaran uang dan dinamikanya lagi tinggi-tingginya kalian ya dari Jumat sampai Senin hari ini isinya konser semua lho Solo ntar malam gratis gratis mas gratis 100 ribu lah mas ya mungkin didiskon 50 ya karena Niji nggak ada giring mungkin 50 tapi intinya ini teman-teman semua ya pertumbuhan ekonomi naik PDRB naik IPM naik penganduran terbuka turun angka kemiskinan turun intinya apa apa yang sudah kita lakukan bersama di tahun 2022 kemarin itu sudah bener kita banyakin event kita genjot pembangunan fisik pembangunan fisik pun kita pilih dan pilih yang ini yang bener-bener punya eh tenggangan yang bisa dirasakan langsung ke masyarakat kita boleh tampilin lagi nggak saya nyiapin materi banyak banget ini next next nah ini sudah ada yang pernah ke Pracima belum ke tempatnya Kanjeng Gusti ini saya yakin ini teman-teman terutama yang dari luar kota ya pasti bingung kalau weekend kemana bingung banget sekarang jangan bingung lagi stay aja di Solo banyak sekali kegiatan Jumat satu minggu isinya kegiatan karena apa Solo ini tricky nggak punya pertanian nggak punya pertambangan nggak punya perikanan nggak punya apa-apa bener itu bener makanya harus segera kita rubah cara kerja kita nggak bisa itu yang namanya saya pertama kerja ya ASN nggak bisa business as usual cara kerjanya jangan seperti ini terus ini perlu cara-cara berpikir seperti CEO karena kotanya nggak punya apa-apa kita harus create sesuatu dan tempat-tempat yang sebelumnya jelek kita bercantik yang mangkrak kita lanjutkan yang jelek kita bercantik yang paling deket dari sini ini kebun binatang itu kerup kebun binatangnya kan jelek banget terus kita kerjasamakan dengan Taman Safari sekarang jadi Solo Safari itu omsetnya sekarang tinggi banget itu jadi itu tapi saya saya bilang kerja 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 itu tidak bisa seperti ASN yang sudah berjalan sekarang harus kayak CEO harus seperti swasta kita kerjasama kalau kalau BUMD nya nggak sanggup ya udah kita kerjasamakan tuh Taman Safari lalu yang sekarang lagi rame banget maku negara kemarin siapa yang nonton ini apa kemarin apa ya jadi di Korea ya France para Satio mantap-mantap dan kebanyakan gratis disana kan jadi atau yang kemarin di UMS nonton di purple itu juga rame banget ada Bang Haji Omairama ada God bless nah itu ini nendang banget nendang banget untuk pertumbuhan ekonomi nendang banget untuk okupansi hotel pemasukan ke daerah juga tinggi intinya Solo harus seperti ini terus jangan sampai Sabtu minggu tidak ada event jangan sampai ada destinasi yang mangkrak makanya kemarin saya ngotok banget kraton kasunanan harus gamai kalau nggak gamai nggak ada yang nomor 17 itu teman-teman yang ke kraton pasti kecewa kan kok kratonnya nggak pernah disentuh nggak pernah gimana mau nyentuh kalau yang punya masih seperti itu tapi sekarang sudah beres anggaranya sudah nyantol kesana nanti akan segera kayak saya perbaiki ya ya itu Mas kira-kira Mas Mas tapi menariknya apa yang Mas sampaikan itu nggak bisa bisnisnya sesual sebelumnya Mas Gibran itu kan memang lah apa namanya banyak kerja di korporasi apakah kemudian memang harus ada pola yang diubah dan memberikan apa mengubah mindset itu gimana caranya Mas dari yang tadinya susah susah ya susah misalnya saya minta A ya A itu tidak langsung dilaksanakan saya minta kemudian kebun binatangnya diperbaiki siap Bapak dikaji dulu rapat suru V lapangan habis suru V rapat lagi dikaji lagi di telak 1 tahun 2 tahun hilang nggak jadi itu bener loh terjadi loh makanya saya turun langsung saya cari investor dan ini investornya carinya susahnya setengah mati karena sebelum dapat taman safari saya ditolak beberapa investor jadi kerja-kerja tuh dibuat mudah aja Mas kita pingin memperbaiki kebun binatang ya udah expertnya siapa kita datangin kita pitching kita propose kerjasamanya seperti apa di lapang nggak kalau nggak ya udah ini nggak usah rapat izin Bapak rapatnya dimana izin bersurat dulu untuk audiensi enggak di lapang nggak di tanda tangan besok kerja ini kalian tahu nggak kerja bikin taman safarinya Solo itu berapa bulan tiga bulan sebenarnya efektif kerjanya 6 bulan tapi karena ada gangguan-gangguan non teknis jadinya tiga bulan kerjanya ini harusnya dibukanya pas Natal tahun kemarin yang ada gangguan-gangguan ya gangguannya nggak perlu saya sebutkan lah ya nanti jadi berita intinya saya pingin cepat selesai Pracima mas beri berapa bulan Pracima tiga bulan 6 bulan empat bulan bikin Pracima kalian pernah ke Pracima nggak sih eh ditampilin videonya ya ya paling nggak nonton videonya eh tampilin videonya Pracima Pracima ini bagus banget nanti Pracima selesai nanti mungkin kita perbaiki sebagai Cavaleri dan lain-lain yang suhu mantu negara ini bagus banget dan Kusti Bray ini juga anuloh orangnya beliau ini sangat-sangat progresif jadi mas saya minta ini oh siap minta master plan siap jadi kerja itu enak nggak ini mohon ma izin kan Jeng Kusti saya izin audiensi apakah harus bersurat dulu minta waktunya nggak saya biasa kan kantor saya kan dekatan dengan makhluk kerja mas saya makan siang ya makan siang mas ini boleh nggak besoknya jalan itu loh cara-cara kerja seperti itu jadi nggak aduh nah ini 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 masih waktu belum selesai eh kerja kerja itu cepat-cepat-cepat-cepat nggak perlu yang bertele-tele karena kita pengen masyarakat itu segera merasakan hasil kerja kita itu ini kita sangat seneng ya ngeliatin ya dua anak muda enerjik dinamis kerja cepat kerja cerdas ini merupakan contoh bagaimana seharusnya apa namanya gerakan demi Indonesia itu terlaksana gitu eh kendalanya sekarang gini deh pas barangkali eh komunikasi antar generasi itu eh jembatannya gimana bagaimana meh waktu mas berhadapan dengan generasi yang berbeda gitu ya kita kan mau cepet nih anak muda kok kita sih temen-temen lah kalau saya udah tua barangkali eh anak muda tuh kan mau nya cepet eh apa namanya dinamis gitu kemudian eh menggunakan berbagai eh device teknologi sementara orang tua itu kan A ke B ke C ke D gitu sih ya komunikasinya gimana mas ya kalau sudah mendapatkan amanah menjadi pemimpin ya harus bisa mendrive semua yang ada di bawahnya mas entah itu Boomer Millenial Genset kalau saya sih kalau menegaskan ke tim ya saya pasti pengennya ini pokoknya ini enggak ada kompromi oh kalau A kalau B kalau C gimana mas enggak A A misalnya saya sudah pilih A konsekuensinya mas ini harus merelokasi warga harus ngusir PKL mohon maaf kalau itu konsekuensinya jalankan PBB kemarin siapa yang protes PBB naik 400% banyak yang protes tapi tetap saya jalankan karena apa itu udah ada kajiannya sebenarnya tapi kita hari ini enggak membahas itu ya intinya kita kalau udah jadi pemimpin ya harus siap kerja dengan siapapun dan kalau di balai kota kan saya cuma mampir mas yang kerja lama kan ASN nya sedangnya dan lain-lain ya kita harus menyesuaikan tapi kalau sudah diberi target warga sudah ada apa apa ya kepercayaan dari warga apalagi kalau ada keluhan-keluhan dari warga misalnya jalan berlubang ini itu itu harus diselesaikan dengan cepat jadi enggak bisa yang namanya wah kita ini anggaranya dulu Pak ini ini dulu survei lapangan dulu Pak oh kelamaan itu Mas Ibran ini juga menarik ya teman-teman benar-benar mencitrakan anak muda gerakan yang dilakukan termasuk juga aktif di sosial media dan di sosial media itu kita tahulah Mas Ibran apa namanya mulut netizen yang maha agung itu pedes-pedes gitu ya tapi Mas Ibran bisa tampil di twitter dengan cara yang sangat-sangat santai bahkan lebih banyak ngejobs nya apa namanya enggak terlalu serius gitu menanggapi berbagai permasalahan apakah kemudian itu juga menjadi sarana yang penting penting menurut Mas Ibran ya jangan terlalu diajak serius mas benar soalnya anak-anak ini enggak bisa diajak serius sekarang saya di twitter saya posting data BPS apa ada yang mau komen enggak ada kan saya posting sandal ilang oh atau di sengat tawan oh rame tapi data BPS data kemiskinan enggak ada yang mau ini mungkin memang stylenya harus dirubah responsif komunikatif tidak terlalu formal mohon izin Bapak terima kasih atas masukannya keluhannya akan segera kami tindak lanjutin itu biasanya kalau jawabannya kayak gitu itu tidak dilanjutin tidak 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 ditindak lanjutin pokoknya kita beresin ini mohon maaf ya kalau jalan berlubangnya banyak karena memang memang lagi banyak dan lagi hujan tapi tiap hari kita anugok menambal di 10 titik sabar ya kalau di tempat kos-kosan kalian atau apa sabar segera kami perbaiki tiap hari timnya 10 titik memperbaiki jalan eh yang jelas kalau di sosmed tidak boleh terlalu serius serius meskipun banyak orang juga yang memberi masukan saya mas pejabat publik itu enggak boleh seperti ini kalau di sosmed oh iya pak siap tapi tidak saya tidak saya lakukan karena apa gengzi milenial itu enggak bisa diajak seperti itu itu loh iya kan iya iya eh bisa tampilin profile twitter saya nggak coba coba kita buka kita buka coba kita buka iya dan kemarin minggu lalu saya baru aja di interview sama CNN juga iya sebenarnya semuanya pertanyaan saya masih kenapa hater ditanggepin ya karena harus ditanggepin itu hater itu orang yang paling sayang sama kita mas iya iya dan mereka harus ditanggepin dan engagementnya bagus kalau kita tanggepin hater pernah gak sih mas Gibran ini kan banyaknya temen-temen ya yang baca twitter itu bisa sampai gak tidur gitu apalagi kalau misalnya udah masuk ke fase bully gitu dan mas Gibran itu kan pasti mengalami apa namanya ee gelombang semacam itu pernah gak sih marah banget gitu atau sampai gak bisa tidur atau gimana gitu nah gaya tapi ee apa apa yang ada di sosmed itu jangan terlalu dianggap serius kita di Pempat itu ada data crawling ya dari facebook twitter instagram tiktok semuanya di data crawling semuanya keluhan-keluannya masuk yang saya tangkupi memang yang nge-recah-recah karena mereka nggak bisa dianggap bisa diajak nggak bisa diajak serius Mas jadi ya ini akan saya teruskan terus walaupun kan pasti ada yang isinya maki-maki dan lain sebagainya itu bagus bagus-bagus itu bagus dan itu tadi enggak jangan-jangan karena kalau ngeblok satu mereka bikin 100 jadi enggak enggak perlu Oh ya oh ya oke oke kalau Mas tapi sebelum kita lanjut saya undang Pak Rektor Prof Jamal bisa gabung sama kita Ayo Pak Rektor supaya kita agak seru nih ngobrol Pak Rektor mau di sini boleh di sana kayaknya kita mengapit Mas Wali biar-bari Pak Pak Rektor bisa bertanya juga sama Mas Gibran tentang apa-apa saja gitu tapi kalau misalnya saya tanya dulu ke Pak Rektor melihat sepak terjang beliau ini anak muda apa namanya saya enggak tahu ukur 32 waktu tak perasaan masih belajar untuk jadi pekerja yang baik waktu itu ya tapi tantangannya sangat besar yang dihadapi oleh beliau ini kalau Pak Rektor melihatnya bagaimana Pak saya melihat Mas Gibran ini wali kota yang cepat sekali menyesuaikan dengan dinamika perkembangan utamanya ya tidak banyak sebetulnya pejabat yang sangat gemar menanggapi dan aktif di sosmed karena memang ya sebagai wali kota yang muda jaringannya tingkat nasional dan tingkat internasional dan semua warga berharap bahwa Solo ini tidak hanya dikelola dengan cara yang biasa meloncat melontik tinggi ke angkasa dan harapan ini nampaknya kalau kita melihat dari 2019 Mas Gibran ya 2019 ya dengan tadi tingkat pertumbuhan minus dan sekarang sudah 6,2% ini sudah luar biasa di Jawa Tengah sudah tidak ada yang melampuhi lagi saat yang sama nggak ada resources kata beliau kan nggak ada tambang nggak ada pertanian nggak ada kehutanan Oh ya kalau kita melihat Solo ini dengan lima kecamatan yang kecil sekali Solo itu dari juruk sampai sampai pabelan kreco sangat kecil ruangnya Pak ibaratnya sebetulnya kalau Solo itu ya kayak Singapura kan kira-kira gitu satu jam aja udah selesai bayangkan dengan waduk giri sedih norah rampung Mas bayangkan dengan seragen ya sedih norah rampung tetapi kalau kita bersepeda dari juruk sampai ke daerah pabelan misalnya saja satu setengah jam selesai baik oleh karena itu tentu kebijakan yang harus diambil memang beda dengan daerah-daerah penyangga Solo ini ya misalnya saja bagaimana kemudian pemberdayaan UKM saya sangat setuju dengan kebijakan-kebijakan adanya event-event setiap hari Sabtu dan Minggu karena kalau dengan adanya kegiatan ini semua kegiatan ekonomi bergerak ekonomi UMKM bergerak hotel bergerak transportasi bergerak berarti ini kan potret anak muda yang apa namanya melakukan banyak terobosan Pak Rektor setuju gak kalau misalnya lebih banyak lagi anak muda yang menjadi pemimpin di Indonesia saya sangat setuju dan UNS sudah menyiapkan juga kadang-kadang ini yang terbaik jadi UNS kita siapkan tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja tetapi juga mempersiapkan anak-anak muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang baik dan kelihatan ini lima tahun lagi itu sungguh sarjana dia siap menjadi wali kota, bupati kalau yang gak amin nampaknya akan sulit ini amin tidak ini? amin kita siapkan semuanya mas Gibran kalau kita gak pernah punya pengalaman hidup punya ayah presiden tapi maksud saya begini apakah kemudian ada ruang untuk diskusi sebagai keluarga anak dan bapak kalau kita kan biasa ketemu di ruang makan misalnya kita ada diskusi mendiskusikan banyak hal kita berkeluh kesah, curhat dan lain sebagainya pola itu sedikit banyak mempengaruhi mas Gibran gak ada ruang untuk itu Pak Jokowi apa namanya menjadi teman diskusi yang intens atau mas Gibran ya punya caranya sendiri Pak Jokowi punya caranya sendiri saya punya role model yang lain ini bisa jadi judul detik ini iya kalau dulu jamannya bapak saya yakin pak rektor ingatlah memindahkan PKL bapak dulu caranya makan malam dulu berapa kali? berapa? 59 kali kalau saya enggak saya tanpa makan malam tahu sendirilah caranya seperti apa kalau di tempat saya ini enggak pakai makan malam tanpa kompromi beda mas approachnya sekarang beda makanya role model saya pun beda siapa role modelnya mas Gibran? ya tadi yang disebutkan tadi misalnya Pak Luhut itu idola kenapa Pak Luhut mas? ya karena Pak Luhut kalau dikasih tugas ya kalau image-nya kan Pak Luhut Pak Luhut kan ini ya Menteri segala urusan ya Mekosaurus tapi semua urusan selesai di beliau gitu loh tuh Pak Luhut Pak Eric Thohir beliau kemarin ke Solo untuk ngecek venue Piala Dunia kita jadi tempat final ya makanya jangan jangan aneh-aneh dulu kalau ada event-event internasional tolong jangan aneh-aneh dulu kan kemarin kita paragin berhasil juara satu besok kalau bisa ini ya intinya kita pengen jadi tuan rumah yang baik karena sekarang Pak ketua umum PSS sedang memperjuangkan Indonesia di Rwanda siapa tahu nanti besok kan Piala Dunia U20 ya besok Piala Dunia yang beneran ada di Solo juga karena infrastrukturnya kita paling siap stadion paling siap hotel siap tempat latihan siap airport siap dan semuanya siap dan kemarin para game itu sebenarnya approach-nya ininya lebih susah daripada olahraga-olahraga yang lain para game itu susahnya setengah mati dan kita berhasil tuh menjadi tuan rumah yang baik dengan dengan budget yang sangat mepet waktu yang sangat mepet dan beberapa orang juga meragukan saya sebagai ketua panitia tapi semuanya berjalan lancar intinya Solo ini kota kecil tapi semuanya ada jadi itu keuntungan kita dan nanti itu kan oh udah hilang kita ada satu tempat yang mantra itu Gor Indor Manahan kan temen-temen kan bingung kan kalau pengen konser kok order terusnya ya ini lagi kita bikinkan jadi nanti yang senangkas catfutsal voli nanti kita punya tempat baru disitu jadi nanti kalau konser kita punya beberapa tempat lah yang bagus dan representatif itu Mas ini kan Mas Gibran itu sebenarnya gak tuntas karena aturan perundangan Mas Gibran yang harusnya di 2026 selesai ya 2026 harusnya tapi 2024 dipaksa untuk selesai ini pertanyaan pragmatis jurnalistik Mas Gibran abis ini mau tetap di Solo atau mau ke Semarang tapi bukan jadi wali kota gitu ya atau katanya mau lebih jauh lagi sampai ke Jakarta Mas Gibran sekarang Mas Gibran jawabnya ya saya punya rumah di Jakarta saya akan ke Jakarta gitu gimana Mas orang kan nanya-nanya Mas Gibran abis ini jadi gubernur Pak enggak kalau ambisi saya itu bukan jabatan ya tapi ambisi saya hasil makanya tadi ada 17 prioritas itu ambisi saya jadi nanti kalau 2024 karena pemilihan serentak ya saya enggak tahu saya kalau ditanya ini mau kemana enggak tahu kalau warga menginginkan saya di Solo ya saya akan tetap di Solo kalau warga warga Solo misalnya menilai oh selama saya kerja di sini kerjanya kurang baik yaudah saya tidak usah jadi wali kota lagi saya bisa kembali ke pekerjaan saya yang lama jadi saya nothing tulus saja Mas kita sesuai keinginan warga kalau warga enggak mau milih saya kan yaudah kita kan enggak bisa memaksakan tapi kalau ada opsi lain seperti misalnya jadi lebih tiga lagi jadi gubernur itu mungkin saja terjadi ya enggak tahu juga enggak tahu kita fokus dulu di Solo Pak Rektor ada pertanyaan buat Mas Gibran Mas Gibran sebagai anak presiden itu suka dukanya apa Mas saya kerap dengan Mas Gibran saya juga sering kena halo efek sedikit tidak kena begitu tapi kalau sebagai pribadi putra presiden itu suka dukanya apa Mas karena mungkin di sini juga ada yang pengen loh Kira Tuhan yang dirus ya disyukuri aja ya Pak ya kalau ditanya suka duka ya ya disyukuri semua aja Pak jadi ya kalau kita sih pengennya kalau saya kan ini kemarin waktu sama Putri Tanjung juga saya kan orang yang enggak pernah punya cita-cita ya enggak pernah punya Oh nanti harus kesana harus kesini mempersiapkan ini itu saya kan model orang yang mengalir jadi ya apa yang sekarang terjadi ya ngalir aja lima tahun 10 tahun ke depan ya saja enggak tahu karena orang saya model orangnya ngalir jadi kalau misalnya saya kehilangan jabatan atau kalah itu saya enggak masalah karena saya dari awal orangnya santai dan mati tulus jadi ya santai kalau suka-buka ya banyak tapi ya semuanya disyukur disyukur ya ya karena prinsipnya semakin banyak bersyukur tuh nikmatnya akan selalu ditambah mas terakhir barangkali barangkali ada pesan buat anak-anak muda Indonesia kalau kita bicara tentang anak muda itu berpikir tentang Indonesia ke depan mungkin pesan-pesan yang bisa masyarlah kepada anak-anak muda Indonesia ini karena kita live juga didetik.com jadi bukan hanya ditonton oleh teman-teman yang hadir di UNS tapi juga pembaca detik di seluruh Indonesia ya karena ini teman-teman anak muda kan semuanya bersosmed ya ada enggak yang enggak punya sosmed ada punya semua punya bagus enggak soalnya saya enggak punya sosmed Pak sebelum sebelum mencalonkan wali kota kan saya enggak pernah punya sosmed sosmed pribadi enggak punya adanya sosmed jualan dagangan Oke ya pesan saya satu aja gunakan sosmed sosmed sebaik mungkin kalau saya lihat ini kemarin saya sampaikan di forum anak juga kalian kalau punya keluhan-keluhan tentang apa saja yang terjadi di kota Solo tidak perlu di-upload dibuat thread yang panjang langsung lapor ke WA saya saja ya soalnya banyak di teman-teman UNS juga ya Pak mohon maaf sambat masalah A B C D E F G sambat saja di sosmed tapi tidak pernah mau melapor misalnya ke polisi ini yang saya kadang-kadang yang kurang suka jadi kalau pengen privacy atau apa tidak perlu di-upload semua ya kalian ngerti saya ngomong apa enggak kegal dan lain-lain itu lho rasambo upload ngkapan hari kan ada sing sambat kliteh di Purwosari dan lain-lain tiktok viral ternyata itu hoax itu lho ya itu ya ngerti tahu maksudku yang itu lho sing gocai kalau mulai jam limo terus ada sing goa celur itu ternyata wongi ngapusi dan itu terjadi berkali-kali dan saya yakin 90% di sini percaya enggak ada yang seperti itu ya kalau ada kayak gitu enggak mungkin Solo itu dijadikan tuan rumah piala dunia di parbel mau kesini Dream Theater kesini enggak enggak mungkin ada yang mau mereka orang-orang yang sangat rawa nggak mungkin kalau ada kayak gitu jadi kalian kalau ada permasalahan jangan semuanya di-upload pertama yang cewek-cewek Pak yang cewek-cewek ini rawan sekali bener lho kalian mohon maaf dilecehkan atau rasa di-upload selito dua sampai sampai detail sekali dipegang ini itu rasa ada nomor HP saya disitu saya pernah menangani satu kasus anak UNS juga ini sampai jadi terangkiri eh ketika saya approach mbak ayo lapor polisi nggak mau terus aku main meroses bia ada lho kayak gitu ya jangan kayak gitu pasti tak tindak lanjutin tapi aku jemput upload ya rasanya eh ini ngerti bahasa Jawa semua ya jangan di-upload semua ya kalau ada masalah lapor ke saya pasti saya tidak lanjutin kok ya ini ano mohon maaf Pak Rektor tadi sebenarnya saya nyiapin laptop laptopnya belum nyampe baru nyampe minggu depan jadi nggak jadi ya sorry ya saya udah nyampe laptop dari dua minggu lalu tapi laptopnya belum nyampe jadi nanti minggu depan kita ada refleksi dua tahun saya dan Pak Teguh nanti datang aja ke Tirtonadi nanti saya siapin lima laptop untuk anu untuk ngasih masukan-masukan ke saya ya jadi kalian pengen apa misalnya pengen skatepark nya ditambahin atau pengen ruang untuk kalian misalnya kalian untuk ngerjain tugas atau dan lain-lain kalian kalau ngerjain tugas di teknopak ya sekarang ya gratis asenannya oke besok bayar berarti ya kalian nanti datang aja ke Tirtonadi ya bulan minggu depan tanggal berapa saya lupa nanti saya siapin laptop untuk temen-temen yang masukkan terbaik itu di refleksi dua tahun saya dan Pak Teguh saya sengaja mengundang saya sengaja mengundang anak-anak SMP SMA sama mahasiswa yang lebih banyak ya yang orang tua nggak saya undang saya pengen masukan-masukan dari anak-anak muda soalnya nanti yang saya ingin membangun menikmati semua pembangunan dan progres yang lain itu anak muda jadi saya nggak ingin anak muda itu tidak dilibatkan ya itu ya nanti ya datang aja di Tirtonadi lantai dua ya nanti saya siapin laptop untuk temen-temen yang ngasih masukan terbaik masukan ya bukan kritik ya kritik ya boleh tapi kasih solusi juga ya makasih ya mohon maaf ya laptopnya belum nyampe kita berikan aplos yang paling beriak untuk Mas Gibran terima kasih sekali lagi sukses buat semua upaya dan usaha kapan-kapan kita akan ngobrol lagi sekali lagi wali kota Surakarta Pak Gibran Raga Buming Raga saya kembalikan ke Budi dan Ari oke kita selfie dulu selfie ya wajah-wajah rakyat solo ingat jadi kalau kata Mas Gibran jangan semua diceritain ke medsos ya Mas yang belakang boleh angkat tangan yang paling huria kalian masuk semua nih oke terima kasih sekali lagi Mas Gibran terima kasih Pak Rektor tetap di atas Pak Rektor karena kita masih melanjutkan sesi ngobrol sama Pak Rektor hahaha oh iya Mas Mas kira-kira setelah mengurus kota ini mengurus desa ini perlu juga gak Mas nggak jadi ules aku takut yang penting jangan di upload di tuliskan sosial subscribe kalau Pak Lur lanjutkan upload oke Mas matur dulu mas di atas Pak Pak Rektor mohon kita dudukkan kita akan lanjutkan sesi berikutnya di tengah di tengah ya sini oke nanti kita undang